Selamat sore teman-teman, dimanapun kalian berada. Seperti biasa, semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Hari ini di Jakarta, bukan hanya di Jakarta saja ya, hari pertama untuk pembukaan PSBB. Jadi tetap berhati-hati dan semoga juga bisa tetap mengikuti protokol untuk menjaga kesehatan masing-masing. Selamat datang di Obrolan Warga Vol. 8 dengan tema kesehatan sebagai public good. Nama saya Valencia Utabara, biasa dipanggil Ellen. Saya dari kekini, saya akan memandu diskusi ini. Obrolan warga ini berlangsung sudah 8 minggu sekarang dan akan masih ada 2 topik lagi di minggu depan dan minggu depannya lagi. Selalu setiap hari Rabu, jam 4 sore sampai jam 6 sore, kita membicarakan diskusi mengenai hal-hal terkait ketangguhan warga, khususnya krisis, dalam menghadapi krisis yang muncul di masa pandemi ini, maupun pasca krisisnya. Isu-isu yang kita bawa memang tidak terbatas pada apa saja yang terjadi pada selama masa kritis, tapi kita juga membawa isu-isu yang kemudian menjadi pemikiran-pemikiran yang muncul kembali, yang banyak dibicarakan kembali, yang mungkin bisa menjadi pemikiran-pemikiran yang bisa kita teruskan di masa depan. Nah, dari akhir seluruh rangkaian diskusi ini akan ada yang namanya proses ideasi dan pameran gagasan. Jadi seluruh rangkaian diskusi ini itu ada di YouTube kami dan di YouTube kami lewat YouTube-nya The Conversation. Jadi bisa diikuti di sana. Teman-teman bisa menyaksikan diskusi-diskusi sebelumnya kalau memang ketinggalan. Dan nanti kami akan meminta teman-teman akan ada open call dan akan ada beberapa teman-teman yang akan menuliskan hasil dari rangkaian pemikiran-pemikiran ini dan akan diakhiri dengan pameran gagasan. Jadwal dan caranya akan kami umumkan kemudian di media sosial kekini dan lab tanya. Diskusi ini diselenggarakan atas kerjasama lab tanya dan kekini. Lab tanya adalah sebuah studio desain sosial dan ekologis yang mengembangkan ragam metode riset serta eksperimen bersama komunitas warga urban. Banyak kegiatan yang teman-teman bisa ikuti. Juga nanti bisa dilihat di media sosialnya lab tanya yang akan ditayangkan di akhir diskusi. Kekini adalah ruang bersama untuk terciptanya ekosistem penggerak perubahan. Kita bermarkas di bilangan Cik ini. Saat ini masih tutup karena PSBB dan belum tahu kapan buka karena kami masih mengumpulkan protokol-protokol yang tepat untuk bisa secara aman membuka kekini sebagai ruang temu. Dan media partner kami, mitra media kami adalah The Conversation Indonesia. Sumber berita dan analisis yang independen dari akademisi dan komunitas peneliti yang disalurkan langsung kepada masyarakat. Selama rangkaian obrolan warga, The Conversation akan bersama-sama kita termasuk kemudian juga mendistribusikan kembali materi-materi yang memang sudah dibahas di dalam diskusi ini. Nah, saya akan memperkenalkan siapa saja narasumber kita pada sore hari ini. Yang pertama adalah Sri Palupi, peneliti di Institute for Ecosoc Rights, organisasi masyarakat sipil yang bekerja di bidang riset dan pendidikan untuk hak ekonomi. Lalu yang kedua adalah Mas Anies Fuad, menekuni informatika kesehatan populasi sebagai area risetnya dan berfokus pada pentingnya ketersediaan dan ases data kesehatan. Dan ketiga itu adalah Kuni Wijaya, aktif sebagai peneliti bidang sosial di The Indonesian Institute Center for Public Policy Research. Berikutnya ada Mas Panduriono, maunya dipanggil Mas, saya harus spesifik, karena saya panggil Pak di protes, dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Dan yang terakhir ada Bapak Syarif Hidayat, saat ini Kepala Lektor di Sekolah Elektronika DUTB. Dan dia merespon pandemi COVID-19 dengan membuat perwarupa ventilator darurat yang dibuat menggunakan bahan yang mudah ditemukan di pasaran. Oke, nah bentuk diskusi kita, sudah beberapa serial ini adalah fishbowl discussion, artinya akan berfokus pada narasumber-narasumber yang ada di sini. Pemanti kita adalah Mbak Sri Palupi dan akan ditanggapi dengan konteks keseharian dari praktek yang dikerjakan oleh teman-teman narasumber lainnya. Jadi nanti untuk teman-teman sekalian, kita akan mematikan semua mikrofonnya. Tata cara diskusinya adalah sebagai berikut. Semua mic akan disetel mute. Silakan teman-teman kalau mau menampilkan video, jangan lupa ini direkam. Jadi kalau teman-teman menampilkan video, kita menganggap itu sudah konsen bahwa videonya akan ditampilkan dalam rekaman. Tapi jika ada tampilan video yang melakukan kegiatan di luar mengikuti diskusi, maka operator akan mematikan videonya. Lalu silakan juga memperkenalkan diri di fitur chat kita. Nama dan asal dari mana, tempat tinggal. Lalu kemudian kalau ada pertanyaan atau komentar, bisa memulai thread diskusi di fitur chat kita. Dan pada narasumber juga kalau berkenan, silakan juga boleh menanggapi langsung di fitur chat. Kalau kita ada kesempatan untuk bertanya-jawab, nanti kita akan melakukan itu. Jadi diskusi akan dilakukan dua ronde. Ronde pertama akan ada pemantik dan penanggap yang akan memberikan paparan mengenai kesehatan sebagai public good. Lalu ronde kedua kita akan masuk ke dalam imajinasi. Nah kalau kita ada waktu untuk bertanya-jawab, nanti kita akan persilahkan teman-teman untuk bertanya-jawab. Dan diskusi ini akan ditampilkan live di Facebook page kekini dan lab tanya. Oke, yang obrolan warga kedelapan ini bertemakan kesehatan sebagai public good. Yang menarik ketika kami melakukan penelusuran dan juga diskusi awal dengan para narasumber pada sore hari ini, sedikit sekali yang sebenarnya kemudian mengedepankan masalah kesehatan sebagai urusan medis belaka. Buat kami, buat masyarakat atau warga yang selalu ketika berpikir kesehatan adalah berpikir dokter, rumah sakit, dan sebagainya. Ini adalah sesuatu yang cukup men-trigger itu memantik ya, memantik rasa ingin tahu yang lebih dalam. Karena kemudian ternyata banyak sekali aspek kesehatan dan banyak sekali definisi kesehatan yang menurut kami penting sekali untuk diketahui oleh publik ketika membicarakan apa itu kesehatan. Tanpa berpanjang-panjang lagi, kita akan langsung masuk ke Mbak Sri Palupi yang akan memantik diskusi kita pada sore hari ini. Silahkan Mbak Palupi. Baik, selamat pagi Ibu Bapak dan saudari-saudari sekalian. Saya sudah menyiapkan sedikit bahan sebagai pemantik diskusi, kesehatan sebagai public good ya. Yang pertama, apa sih pelajaran yang kita bisa dapat dari pandemi COVID-19 ini? Yang pertama itu jelas adalah ropnya paradigma kesehatan dengan penangku aktif. Betapa seringnya kita diindoktrinasi dengan pernyataan sihat mahal. Juga pandemi ini membuktikan gagalnya kebijakan publik yang membenarkan layanan kesehatan diperlakukan sebagai komoditas, yang didistribusikan lewat mekanisme pakar. Pandemi juga memberikan pelajaran yang kedua, yaitu mengingatkan kita bahwa kesehatan itu adalah public good, kebarang publik. Dan yang ketiga, pandemi ini membuktikan betapa kekuatan sosial budaya atau kekuatan masyarakat, kekuatan komunitas ini luar biasa ketika pemerintah lambat mengambil tindakan gitu. Masyarakat ini secara spontan bergontong dari berbagai macam aspek, Nah ini ada modal sosial dan juga ada konstitusi serta regulasi untuk mereklaiming kembali kesehatan sebagai barang publik. Nah kita bisa menunjukkan apa indikasi dari ropnya paradigma kesehatan dari aspek kuratif dan juga kebijakan publik yang meletakkan kesehatan sebagai komoditas. mahalnya biaya kesehatan dan juga tidak semua orang bisa akses kesehatan yang sama, kesehatan yang berkualitas. Kita lihat juga betapa kebijakan di dalam sektor kesehatan ini juga mahal dalam aspek biaya Indonesia, terlihat juga sangat mahal aspek pembiayaan kesehatan. Nah sementara alokasi APBN itu rendah sekali bahkan lebih rendah dari negara-negara mesin di Afrika. Nah apa sebenarnya kesehatan sebagai barang publik? Itu ada dua sifat. Yang pertama adalah sifat non-exclusif atau non-excludable. Jadi semua orang bisa mendapatkan atau menggunakan tanpa pengecualian. Yang kedua adalah penggunaan oleh satu orang itu didelangi ketersediaannya untuk... Nah ini mengapa disebutnya, ada punya dua sifat ini. Contohnya misalnya udara, air, itu kan barang publik. Nah sebenarnya konstitusi kita itu sudah menegaskan bahwa kesehatan itu adalah barang publik. Dan undang-undang kita juga menegaskan bahwa kesehatan itu adalah barang publik. Dengan mengakui bahwa kesehatan adalah hak asasi, yaitu hak yang berlaku untuk semua orang tanpa pengetuhi kesehatan sebagai publik. Yang terjadi adalah ketika negara mengakui kesehatan ini sebagai barang publik, tetapi dalam pelaksanaannya tidak seperti itu. Ya pada, jadi ada yang kita bisa menegaskan ya, konstitusi pasal dua percana lingkungan hidup yang baik dan sehat, memperoleh layanan kesehatan dan juga mendapatkan jaminan sosial. Kemudian undang-undang nomor 11 tahun 2005 yang mengesahkan kovenan internasional tentang hak ekonomi sosial budaya. Pada pasal dua belas menegaskan negara mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai untuk kesehatan jasmani dan rohani. Asasi manusia ini perawatan kesehatan, baik itu preventif maupun kuratif. Dalam komponen pertama ini tidak ada warga yang khawatir tentang bagaimana mereka akan membayar perawatan kesehatan. Jadi layanan kesehatan dibiayai dengan anggaran publik yang diatur lewat kebijakan publik. Ada standar untuk kita bisa mengatakan bahwa dengan kewajibannya, hak atas kesehatan. Kriterianya adalah ketersediaan layanan kesehatan, kemudian layanan kesehatan terjangkau oleh publik, baik fisik maupun ekonomi, berkualitas dan dapat diterima secara budaya. Nah aspek yang kedua, yang banyak dilupakan adalah pemenuhan prasarat dasar bagi kesehatan. Yang itu mencakup air bersih, layak minum, sanitasi memadai, kecukupan nutrisi, informasi terkait kesehatan, kesehatan lingkungan, juga kesehatan di tempat kerja. Kedua komponen ini bisa dipisahkan dan menjadi prasarat terpenuhinya kesehatan sebagai barang publik. Nah kesalahan besar zaman ini, seperti yang dikatakan Plato adalah para dokter memperlakukan manusia dengan memisahkan jiwa dari badannya. Dan apa yang dikatakan Plato ini, kesalahan dalam memperlakukan manusia atau memperlakukan pasien, itu berlangsung sampai sekarang. Nah ini yang menjadi akar dari masalah mengapa biaya kesehatan itu jadi mahal. Atau mengapa aspek kuratif ini lebih menonjol daripada aspek yang lain. Yang preventif itu yang jangkauannya itu luas sekali. Nah kita bisa saatnya dengan pandemi ini, kita mereklaiming kembali kesehatan sebagai barang publik. Bagaimana kita bisa lakukan itu. Yang pertama tentu saja adalah menggeher paradigma kesehatan. Dari kuratif ke preventif dan promotif. Dengan memperkuat layanan informasi. Tadi komponen kedua dari hak atas kesehatan, salah satunya adalah layanan informasi. Dan promosi kesehatan. Kemudian promosi hidup sehat. Dengan pandemik ini kita diingatkan untuk mengubah gaya hidup. Salah satunya adalah cara kita berkonsumsi. Nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah yang sekarang dikenal dunia dan bahkan diakui sebagai salah satu yang bisa mencegah penyakit adalah base diet. Vegan atau vegetarian. Kemudian tadi yang disampaikan oleh Plato. Tidak memisahkan antara jiwa dan badan. Maka ada banyak aspek untuk mencegah atau mewujudkan hidup yang lebih sehat. Yaitu meditasi, ada yoga, ada healing, ada juga permanent culture. Yaitu kehidupan yang integratif. Menyatukan semua komponen, semua dimension dalam kesatu-kesatu yang utuh. Nah ini saatnya. Kalau kita mau reclaiming kesehatan sebagai public good atau barang publik. Pertama-tama adalah menggeser paradigma kesehatan dari kuratif ke preventif. Dan tidak melihat aspek kesehatan dari sekedar dunia medis. Yang kedua yaitu menggeser paradigma sehat dari medis ke holistik. Atau integratif. Dan yang ketiga itu memperkuat layanan kesehatan mer yang punya fungsi kuratif, preventif, promotif berbasis komunitas. Ini salah satu pendekatan yang mau tidak mau harus kita lakukan. Kalau kita mau mereclaiming kesehatan sebagai barang publik. Dan yang keempat adalah membenahi sistem jaminan sosial dengan belajar dari berbagai inovasi dan praktik terbaik. Ada banyak negara yang punya inovasi yang menerapkan kebijakan publik terkait dengan sistem layanan kesehatan dan jaminan sosial yang kita bisa pelajari. Jadi salah diantaranya yang bisa saya sampaikan disini adalah membenahi perpajakan untuk membiayai layanan kesehatan. Kemudian juga membenahi sistem tata kelola. Ada satu hal yang menarik itu tidak hanya di luar negeri. Saya temukan misalnya di Rau. Bagaimana satu desa itu punya kooperasi. Dan kooperasi ini menggunakan SHU-nya atau sistem sisa hasil usahanya itu untuk layanan kesehatan itu gratis ditanggung oleh kooperasi ini. Nah ini kan satu inovasi yang bisa kita lakukan gitu. Bahwa pendekatan komunitas itu memungkinkan untuk layanan kesehatan gratis gitu. Nah ini kan sistem layanan gratis ini kan bisa pada tataran tingkat lokal sampai ke tingkat nasional. Di berbagai negara. Menggratiskan layanan kesehatan ini dimungkinkan karena ada misalnya sistem perpajakan. Sistem perpajakan penghasilan yang dialokasikan untuk membiayai layanan kesehatan. Yang kedua juga di intim APBN yang berperspektif pemenuhan kebutuhan dasar. Tadi misalnya justru negara-negara di Afrika misalnya itu bisa mengalokasikan PBN-nya 15 persen. Sementara kita kurang dari 5 persen gitu bahkan. Yang kelima adalah membuah kebijakan. Ini saya kasih kurung. Karena sebenarnya kebijakan kayak misalnya kesehatan sebagai barang publik itu sudah ditegaskan. Misalnya dalam Undang-Undang Tan, di dalam konstitusi kita problemnya ada kebijakannya tetapi bagaimana ini dijalankan. Jadi saya kasih kurung kebijakan tentang kesehatan dan menegaskan kesehatan sebagai barang publik. Salah satunya misalnya pembebasan pajak untuk obat dan alat kesehatan. Yang memperkuatlah kesehatan primet yang berbasis komunitas. Ini sebuah penegas yang mau tidak mau harus disi dipertegas kembali dan kemudian ini bisa berjalan keadaan sistem rujukan misalnya. Yang keempat, tadi berpikir tentang ke depan, apa yang bisa kita lakukan. Yang paling mudah kita lakukan adalah tadi pendekatan komunitas dan geser paradigma dari aktif ke provektif. Dan juga melihat paradigma kesehatan yang holistik, lebih daripada sekedar edis. Dan itu kita bisa belajar dari salah satunya, salah satunya mau gak mau harus menyebut juga adalah kubak yang melakukan itu. Dengan sistem integrasi ya, holistik bukan hanya perkara kesehatan yang berbasis komunitas. Layanan dokter yang juga berbasis komunitas. Dokter fungsi tidak hanya mengobati, tetapi juga menjadi organisator di komunitas itu untuk layan-layan yang bersifat produktif dan kuratif. Sementara yang lain, negara-negara yang lain lebih menekankan pada asuransi ataupun layanan kesehatan. Dan ini kalau kita berpikir tentang gak mungkin mengandalkan salah satunya dari kubak. Dan sebagai penutup, kita saatnya berpikirlah tentang kesehatan sebagai barang publik. Dan kita punya modal untuk itu, ada kekuatan komunitas. Kita punya modal kekuatan sosial budaya yang terbukti di masa pandemik ini adalah menjadi solusi. Kalau tidak, sebenarnya kemarin-kemarin kita sudah kolaps gitu. Bagaimana agak bersifatku untuk menghadapi pandemik ini. Nah inilah kekuatan mewujudkan, mereclaiming kesehatan sebagai barang publik. Dan terakhir, jangan lupa juga bahwa di tengah pandemik ini kita juga diingatkan bahwa banyak penyakit yang berasal dari kita penting untuk juga melakukan to green to save our world. Saya kira itu saja sebagai pemantik kita dalami nanti dalam diskusi yang tahap kedua. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Palupi, pengantarnya dan pemantiknya sangat kuat sekali. Ada banyak aspek dari mulai kuratif versus preventif, holistik, pendekatan badan dan jiwa yang dijadikan satu. Lalu juga dari sisi kebijakan, kita berbicara mengenai anggaran yang berespektif pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan kesehatan primer berbasis komunitas. Saya pikir itu poin-poin yang cukup kuat. Saya mau ke Mas Pandu Riono dari Fakultas Kesehatan Masyarakat UI. Tapi katanya bukan kesehatan masyarakat, harusnya kesehatan publik. Kita dengarkan tanggapannya juga Mas, juga terkait dengan apa yang sedang Mas Pandu lakukan. Silahkan Mas Pandu. Ya, saya lagi melakukan apa ya? Jadi, tadi katanya paradigma sehat. Ya. Ya, jadi kita itu masih dalam paradigma sakit. Belum paradigma sehat. Yang diurusin itu sakit. Yang diurusin itu penyakit. Yang diurusin itu rumah sakit. Semuanya sakit, 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 sakit. Gak pernah ada rumah sehat. Ya, kan? Nah, ini yang memang narasinya sudah salah. Bahwa kita itu sakit. Pendidikan dokter juga untuk menyembuhkan orang sakit. Itu kan pendidikan sudah salah kaprah, aliansi terhadap konsep sakit. Apalagi di dalam pendidikan dokter ini. Itu juga jarang kita mempelajarinya, dulu waktu saya sekolah dokter ya. Itu melihat sebagai manusia, yang kita lihat adalah organ. Organ jantung, organ mata, organ sistem pendengaran. Nah, kita tidak melihat manusia yang merupakan kumpulan dari sistem. Sistem antara juga kebanyakan yang kita pelajari fisik, jadi organ dan sebagainya. Dan kemudian kita melupakan ada roh di sini, ada jiwa di sini. Ya kan? Pelajaran ilmu jiwa cuma sedikit sekali. Jadi kita dalam pendidikan kita itu, pendidikan modern kita itu teraliansi dengan kebutuhan dasar bahwa kita itu harus melihat manusia sebagai manusia. Manusia sebagai bagian daripada alam semestain. Manusia sebagai bagian dari lingkungan. Manusia bagian dari komunitas. Ya kan? Nah, dengan kita melihat manusia sebagai interaksi, tidak hanya interaksi di dalam tubuh manusia. Iya. Dalam interaksi di dalam tubuh manusia pun kita tidak mempelajari dengan baik. Dan ini yang sebenarnya pada waktu Pak Farid Muluk menjadi Menteri Kesehatan, dia sudah memperkenalkan konsep paradigma sehat. Ya, tapi struktur dia masih terperangkap dalam kementerian struktural dan fungsionalnya di Kementerian Kesehatan itu lebih banyak mengurusin penyakit. Ya kan? Penanggulangan penyakit tuberkulosis, penanggulangan penyakit COVID, penanggulangan penyakit, banyak sekali yang harus penyakit itu kalau didaftar itu nanti menjadi melihatnya berdasarkan penyakit. Dan itu juga kita harus melihat dari perspektif yang berbeda mungkin. Jadi, Departemen kalau saya jadi Menteri Kesehatan, saya akan ubah itu namanya. Bukan Departemen Kesehatan, Departemen Kesehatan Publik. Ya kan? Hanya ngurusin kesehatan publik. Tidak ngurusin yang kecil-kecil, tapi kita ngurusin hak-hak publik. Karena negara ini didirikan untuk melindungi segenap tumpah darah dan seluruh, mengindungi bangsa dan seluruh tumpah darah. Jadi, negara melihat hak untuk rakyat, hak kesehatan untuk rakyat. Dan ini juga bagian dari sosial. Jadi, kita harus melihat bahwa ada sesuatu yang kita tidak utuh melihat manusia, pembangunan manusia, ya kan? Di dalam konsep berbangsa dan berdengar. Dan ini yang menurut kita berubah semua. Kita restrukturisasi, kita melakukan reformasi total kalau tidak mau menggunakan kata-kata revolusi. Jadi, supaya kita menjadi bahwa ini, kesehatan ini adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Ya bagaimana supaya kita semua tetap sehat. Tetap sehat. Walaupun hidup dengan begitu banyak ancaman, yang kemungkinan kita akan mengalami sesuatu dan sakit. Seperti ancaman yang sekarang terjadi adalah ancaman adanya sebaran virus yang luar biasa. Itu pun juga akibat dari konsep kita yang tidak memperhatikan bahwa kita adalah bagian dari makrokosmos, ya, bagian dari kita juga hidup dengan makhluk yang lain ciptaan Tuhan, seperti hewan, atau sebagainya. Itu kan bagian dari kehidupan lain yang kita lupa. Sehingga kita merusak semua tatanan keseimbangan alam semesta ini dan membuat penyakit-penyakit atau kuman-kuman yang biasa hidup di hewan menyebrang ke manusia. Hampir semuanya. ICF dulu dikerah. Ya kan? Itu berkelosas dulu juga di hewan. Banyak penyakit-penyakit yang dulunya di hewan, apa, virus-virus yang tadi di hewan, dan kemudian melompat ke spesies manusia. Ini menurut saya itu bagian dari yang sebenarnya zoonosis itu tadi, ya kan? Dan ini yang menurut saya karena kita sudah lupa bahwa kita itu bagian dari alam semesta ini, dan kita pun, ya kan? Kita pun kalau ingin mempertahankan konsep public health ini, kesehatan publik, itu seharusnya bagaimana upaya-upaya supaya manusia itu tidak mengkonsumsi yang bisa mengancam kesehatan, seperti alkohol itu. Ada alkohol, minum alkohol, supaya masyarakat tidak mengkonsumsi, naikkan cukainya. Ya kan? Naikkan cukainya, pajaknya. Rokok, apalagi rokok. Kalau kita tidak menarang bisa menarang rokok, ya kan? Naikkan cukainya. Sehingga masyarakat tidak mampu membeli. Atau dia membelinya jadi mikir, gitu, mau membeli. Ya kan? Jadi konsumsi itu sesuatu yang kita bisa cegat. Tetapi makanan sehat itu harusnya disubsidi. Ya kan? Tidak boleh ada pajak. Buah-buahan, sayuran, dan sebuahnya itu. Ya kan? Yang sifatnya organik, yang tidak menggunakan inseksida atau peptisida lainnya. Itu harusnya disubsidi, supaya masyarakat mengkonsumsi itu. Jadi kalau memang pikirannya kita ingin menyehatkan masyarakat, menjadi kesehatan sebagai barang yang memiliki publik, program-programnya akan kesan. Tidak membangun rumah sakit, tidak membangun hanya rumah sakit sampai demikian mewah dan yang hanya untuk kepentingan orang tertentu yang sudah sakit. Sakit itu sudah terlambat, sudah ada kerusakan dalam tubuh kita, sehingga walaupun sembuh, sudah terjadi kerusakan organ. Tidak ada kata-kata sembuh itu tidak ada. Ya kan? Karena sudah rusak sebagian organnya. Nah ini menurut saya kita harus mengarah ke bagaimana supaya tetap sehat, yaitu promotif. Supaya tidak sakit, tidak menjadi, supaya tidak serang penyakit, termasuk perilaku hidup, supaya orang mau bergerak, mau olahraga, ya kan? Karena bagian dari gaya hidup ini menjadi, mendorong orang menjadi mudah, jadi rawan untuk mengalami penyakit, karena gangguan-gangguan yang sifatnya non-NCD, kita sebut sebagai NCD, non apa, penyakit-penyakit tidak menular, jadi ada penyakit menular, tidak menular, itu dua-duanya sebenarnya, dua-duanya dipengaruhi oleh gaya hidup, lifestyle. Jadi, gaya hidup manusianya itu yang harus kita dorong supaya dipertahankan, menjadi gaya hidup yang memang untuk mempertahankan kesehatan. Dengan demikian, kita akan tetap sehat, supaya kita tidak mengenal lagi Departemen Kesehatan itu, Kementerian Kesehatannya itu unit-unitnya adalah unit-unit yang ingin mendorong masyarakat sehat. Ya kan? Bukan penanggulangan penyakit ini, penanggulangan penyakit ini, sudah terjadi penyakit tidak pernah bergerak ke arah preventif dan promotif, sudah salah kaprah. Dari sananya sudah salah kaprah. Coba, pendidikan kedokteran kita di Indonesia ini, asal mulanya itu dari juru cacar. Ketika Belanda ingin supaya mengatasi wabah cacar, dilatihlah sekolah-sekolah juru cacar, yang kemudian berkembang menjadi, menjadi ilmu kedokteran modern ini. Ya kan? Konsepnya pertama kali adalah konsep pencegahan. Hari Kesehatan Nasional. Ya kan? Pada satu tanggal di mana, apa yang, hari apa itu untuk memberingatkan? Presiden Soekarno, waktu itu presiden pertama kita, menyemprot rumah, ya kan? Menyemprot rumah untuk mengatasi malaria. Ya kan? Jadi, bukan mengobati malaria. Ya kan? Tapi, kalau ada malaria, ada nyamuk malaria, faktor sebagai satu faktor, itu bisa kalau nempel meninggal, automatik. Maaf, saya mengatakan salah. Jadi, kita tekan jumlah faktor nyamuk malaria tadi. Juga demam berdarah juga sederhana sebenarnya. Dengi itu. Cuma, janganlah sampai ada genangan-genangan air, jangan membiarkan genangan air yang jernih itu bisa menjadi tempat perindukan penyakit, apa itu, nyamuk-nyamuk, Aedes. Ya kan? Dan ini kita sudah arahnya ke sana. Itu jauh lebih penting dibandingkan kalau sudah kena digigit nyamuk, kena malaria, atau kena virus dingi, sebagian akan meninggal. Dirawat di rumah sakit dengan masuk ICU dengan ventilasi, sebagian meninggal. Kita terlambat. Kita nggak boleh terlambat. Karena sebagian besar tidak, kita tidak punya kesempatan menolong. Dan mahal, mahal sekali. Jadi, mau ASKES itu mahal. ASKES itu kalau kayak gini caranya, nggak pernah bisa selalu bangkrut, nggak duit berapapun ditaruh di BPJS, pasti bangkrut. Pasti nggak cukup untuk kalau orientasinya masih pengobatan. Nah, ini yang menurut saya kita harus ubah. Kita harus ubah paradigmanya. Sebagai kesehatan itu adalah balang suatu milik publik yang harus dipertahankan, yang harus diperjuangkan, dan sehingga hanya sebagian kita akan kena penyakit. Itu kan, itu lebih kita bisa mengatasi. Dan dengan demikian, kita bisa status kesehatan bangsa Indonesia akan meningkat. Kejadian-kejadian penyakit yang menjadi indikator, kita ubah indikatornya, bukan kejadian penyakit, indikator penduduk yang fit, indikator penduduk yang indeks masa tubuhnya normal. Ya kan? Jadi jangan bilang obesitas, tapi kita balik, kita tuning kembali, cara kita berpikir. Ini kita melakukan perubahan cara berpikir. Yang menurut saya, akhirnya berpikirnya hanya mengatasi kebakaran yang sudah terjadi, yang sudah hampir membakar semua rumah, seharusnya mencegah supaya jangan jadi kebakaran. Ini menurut saya pencegahan itu menjadi bagian yang utama dan promotif, dan harus dibiayai oleh dana publik. Dana publik sekarang itu habis hanya untuk mengobati penyakit yang hanya untuk memperpanjang kehidupan, misalnya penyakit kanker. Ya kan? diobati dengan begitu mahal. Berapa lama dia punya hangkah harapan hidup? Tidak lama, paling setahun, dua, tiga tahun. Betapa mahalnya hidup hari per hari yang didanai oleh dana publik. Ya kan? Sehingga kita bisa menjaga apa sih penyebab penyakit kanker. Merokok? Ya udah. Kita akan mengusahakan supaya pajak setinggi-tingginya mempersulit akses orang terhadap rokok. Tidak boleh rokok dijual sembarangan. Tidak boleh ada di Indomart, di semua mart-mart yang ada di semua pojok, dekat sekolah, dekat pemukiman. Tidak boleh menjual kayak gitu. Dan tidak boleh menjual kayak tengan. Harus satu slot, kalau gitu, dan mahal pajaknya. Sehingga menjadi barang merah yang tidak mungkin sebagian besar penduduk mengakses untuk membelinya. Satu aja rokok. Tapi karena dunia kita dikuasai orang yang ingin menjual rokok yang merusak kesehatan dan menjadi orang terkaya di Indonesia, itu yang membuat kita jadi aneh sebagai manusia yang ingin hidup lebih sehat dan ini. Tapi cara implementasi kita berbuat tidak mengarah ke sana. Ada antara niat yang tertulis sama yang kita lakukan itu tidak nyambung karena ada konflik-konflik kepentingan di antara mereka. Kepentingan kita harus kepentingan kesehatan publik. Hanya itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Pandu. Sangat lengkap informasinya. Saya mau masuk karena tadi Mas Pandu sudah menyinggung-nyinggung soal dibiayai oleh dana publik dan pengubahan paradigma dari sakit menjadi paradigma sehat. Saya mau masuk dulu ke Mbak Funi yang biasa melakukan juga banyak sekali penelitian kebijakan publik terkait dukungan atau penggunaan dana publik untuk kesehatan. Silakan Mbak Funi. Ya, mungkin ada beberapa catatan saya di sini terkait dengan presentasi yang dilakukan oleh Mbak Uba Lupi tadi. Jadi memang saya ingin menyinggung dulu terlebih dahulu tentang perubahan paradigma dari private group di bidang kesehatan ini. Jadi sebenarnya kita bisa lihat pergerakannya itu semakin terlihat ketika BPJS Kesehatan ini menjadi sebuah program yang sudah berdiri sendiri. Kemudian juga di sini pun pemerintah juga menyokong walaupun memang BPJS Kesehatan memiliki kekurangan tentunya. Misalnya dari segi manajemen data yang masih perlu dikembangkan. Kemudian juga adanya moral hazard peserta juga. Dan kemudian juga masih banyak kekurangan lain yang memang butuh untuk riset lebih lanjut. Nah, kemudian juga terkait dengan upaya yang dilakukan pemerintah misalnya. Kita memang melihat pemerintah ini memang butuh ketika berbicara kesehatan tidak bisa dilepaskan dengan kaitan komunitas atau masyarakat saya setuju itu. Nah, di sini saya cukup penyerati juga program Kementerian Kesehatan mereka membuat sebuah pendekatan dari tahun 2016 yaitu pendekatan keluarga yang mungkin konsep ini masih belum begitu terdengar oleh teman-teman atau masyarakat di mana pendekatan keluarga ini adalah membuat sebuah perubahan ketika misalnya SDM Puskesmas atau tenaga kesehatan ini datang ke sebuah keluarga kemudian melakukan promosi sebagai langkah preventif dan kemudian juga di sana terjadi semacam diskusi begitu ya supaya kesehatan ini semakin dikenal dan masyarakat semakin sadar Nah, kemudian juga sayangnya memang setiap program saya yakin ketika saya belajar kebijakan publik tidak ada satupun kebijakan publik yang mampu untuk memuaskan semua lapisan masyarakat karena bagaimanapun memang sebuah kebijakan publik itu juga didesain untuk orang-orang tertentu begitu ya atau kompok-kompok tertentu yang mungkin untuk golongan lainnya itu menjadi sebuah semacam sepertinya tidak efektif atau caranya harus berbeda begitu ya Nah, disini juga sama halnya seperti tadi pendekatan keluarga yang berbasis komunitas bisa juga gagal misalnya ketika keluarga mungkin tidak terbuka dengan kedatangan orang lain begitu ya yang mungkin selama ini dirasa mungkin masih ada semacam gap antara petugas kesehatan dengan masyarakat misalnya seperti itu contohnya Nah, kemudian ketika saya belajar ilmu sosiologi disini sebenarnya ada pendekatan yang menarik ketika kita berbicara komunitas yaitu bagaimana kita memahami pentingnya mapping sosial suatu kondisi masyarakat Nah, pengalaman saya juga ketika menjadi peneliti waktu itu saya ikut salah satu riset di Badang Ditbangkes riset etnografi kesehatan berbasis budaya jadi pendekatan yang kita lakukan ini tidak hanya mencapuk kesehatan tapi juga budaya masyarakat bagaimana kita melihat masyarakat itu dari berbagai macam aspek misalnya bagaimana mereka membangun perekonomiannya kemudian juga bagaimana apa sih komunitas-komunitas yang sudah terbentuk Nah, ini juga menjadi sebuah poin penting ketika kita mau mengedukasi masyarakat kita harus tahu kondisi masyarakat itu seperti apa mapping sosial salah satunya membantu sebuah masyarakat atau komunitas untuk melakukan intervensi kesehatan supaya masyarakat atau warga yang bahkan paling kecil atau yang tidak dalam arti disini terpencil itu bisa mendapatkan jangkauan begitu Nah, disini juga pentingnya juga ketika melakukan identifikasi atau melihat kita melakukan mapping sosial ada juga identifikasi aktor-aktornya atau stakeholder mapping Nah, biasanya disini saya melihat misalnya ada toko agama toko adat dan kemudian juga mungkin kalau sudah ada posyandu lebih baik atau mungkin ada kalau yang pengalaman saya ketika penelitian ada yang bergerak di bidang pendidikan itu justru pesantren yang mereka berusaha mengajak anak-anak disana supaya mendapatkan pendidikan akses pendidikan supaya disini ketika ada informasi terkait kesehatan juga atau mungkin hal-hal lain yang ingin disampaikan pemerintah pun mereka jadi paham dan memang saya melihat juga pendidikan ini menjadi sebuah aspek juga yang sangat penting ketika kita ingin melakukan pendekatan ke komunitas gitu ya Nah, kemudian juga ya, di tataran yang lebih kecil mungkin komunitas kita atau kelompok kita dan individu sebenarnya kita pun juga bisa melakukan semacam sosialisasi kecil-kecilan ke teman kita bisa lewat media sosial apalagi kan saya yakin semua disini pasti punya media sosial gitu yang bisa kita manfaatkan bersama-sama untuk membangun sebuah wadah bagaimana kita menyalurkan suara-suara kita supaya masyarakat itu juga atau teman-teman kita setidaknya terdekat kita itu sebenarnya paham kondisi kondisi kita apalagi di tengah COVID-19 yang mungkin karena adanya pengetahuan tidak semua orang masih tidak semua orang patut gitu ya misalnya ada pertanyaan kenapa satu setengah meter gitu social distancingnya ini kan sebenarnya juga perlu ada penjelasan gitu ya nah kemudian juga langsung saja konteksnya di tengah pandemi seperti ini memang ketika kita berbicara mengenai sebuah membangun komunitas apalagi ini dalam rangka memajukan bidang kesehatan kita butuh kolaborasi dengan semua orang tidak hanya pemerintah tidak hanya masyarakat pemerintah dimanapun juga sudah kolek begitu tidak bisa berdiri sendirian butuh bantuan masyarakat dan saya juga ingin menyodorkan sebuah konsep yang saya pelajari konsep yaitu sebuah konsep kolaborasi pentahelix mungkin teman-teman di sini juga sudah ada yang tahu dimana pendekatan ini tidak hanya menyentuh pemerintah masyarakat tapi juga ada peran media kemudian juga ada peran pelaku usaha dan juga akademisi nah saya juga melihat sebuah peran akademisi ini penting untuk misalnya saat ini di tengah COVID seharusnya memang pemerintah misalnya lebih banyak mendengar juga mungkin dari alih-alih epidemiologi untuk supaya menentukan kebijakan yang setepat-tepatnya di tengah pandemi COVID nah kemudian nah kemudian juga terakhir di sini bagaimanapun kita sudah punya modal sosial seperti tadi gotong royong jangan lupakan nilai ini karena sebaik apapun kebijakannya sebaik apapun niat kita untuk mewujudkan suatu bidang kesehatan yang lebih baik lebih maju tanpa adanya gotong royong itu sangat mustahil itu saja Mbak Ellen Mbak Funi satu saja mungkin bisa diberikan gambaran bagaimana prioritas penggunaan dana publik kita terkait dengan isu kesehatan sebagai public food ini oh iya kalau dari segi kesehatan memang sepengamatan saya dan sepengalaman saya karena saya juga pernah melakukan penelitian dan penelitian itu tidak hanya terkait penanggulangan begitu jadi semacam ada riset intervensi nanti kalau teman-teman penasaran bisa dicek apa itu riset intervensi kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah kesehatan dan kemudian juga memang mungkin yang terkait pendanaan juga puskesmas itu sebenarnya juga punya dana kapitasi kalau kita mencuri puskesmas ya dimana dana kapitasi ini bisa dimanfaatkan untuk membuat sebuah pelayanan di puskesmas itu lebih baik dan memang kalau terkait anggaran terkait kesehatan karena saya sebagai peneliti begitu dan cukup mengamati anggarannya memang bisa dikatakan kurang untuk di Indonesia dan bisa dikatakan belum menjadi sebuah prioritas untuk dikerjakan dan mungkin memang ini dia mungkin dalam komunitas seperti ini kita bisa sama-sama menyuarakan bahwa sebenarnya peranan peneliti penan akademisi kemudian juga masyarakat yang menyuarakan diadaan lain ini perlu untuk diwadahi dan khususnya juga dalam bentuk penelitian ini juga perlu menjadi perhatian pemerintah supaya ke depan ketika pemerintah sudah komit begitu ya dengan kebijakan berbasis data tentunya harus mengedepankan penelitian begitu oke terima kasih Mbak Funi itu pengantar yang baik sekali untuk saya masuk ke Pak ke Mas Anies karena Mas Anies banyak sekali fokus pada ketersediaan dan akses data terkait dengan isu kesehatan silakan Mas Anies tanggapannya makasih Mbak Ellen ya saya kira tadi sudah banyak dibahas pemantik dari Mbak Pak Lupi saya kira tepat untuk agar kita itu berpikir kembali setidaknya untuk melihat jangan-jangan ini COVID memang dihadirkan oleh Tuhan biar kita itu berpikir kesehatan yang benar meskipun WHO dari dulu bilang tentang demisi kesehatan dari sisi fisik mental tidak hanya masalah sakit saja tapi juga well-being tapi kan sebenarnya penerapannya itu mungkin tidak seperti itu nah saya malah melihat jangan-jangan ketika COVID dihadirkan niat Tuhan yang baik itu agar kita melihat kembali dan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Pandu agar kita kembali ke hitohnya membicarakan sehat pencegahannya jangan-jangan kita malah kebablasan keliru saya kira kelirunya karena prosesnya mungkin proses sesuatu pandemik yang tidak pernah kita sangka-sangka sebelumnya orang tidak pernah menyangka bahwa dulu pernah ada Spanish Flu tahun 19-19-19-20 nenek moyang kita tidak pernah cerita sama juga halnya ketika ada tsunami nenek moyang kita tidak pernah cerita jadi saya kira ada keterputusan historis pengetahuan dari kakek nenek kita bahwa kita akan memiliki semacam ini mungkin yang pernah dapat ilmunya hanya Pak Pandu tapi karena Pak Pandu ahli epidemi dimuliknya cuma satu orang dan sekarang saya kira juru wabah itu semakin banyak mungkin biar yang banyak cerita ke anak cucu semakin banyak sehingga kita tidak kaget nah kekagetan ini yang menurut saya itu menimbulkan dampak yang tidak kita duga apa yang terjadi sekarang di Indonesia yang banyak mengatakan bahwa Indonesia sekarang sudah menjadi negara yang perlu diwaspadai perlu dikhawatirkan karena negara-negara ini pernah mengalami fase puncak turun kemudian naik lagi tapi paling tidak mereka pernah berhasil turun nah kita belum pernah berhasil turun jadi berhasilnya berhasil naik terus ya naik terus ya berhasil juga orang kan juga melihat naik-naik ke puncak gunung ya ada keberhasilnya juga nah ini yang saya kira menurut saya ada sisi yang perlu kita khawatirkan kuncinya dimana salah satu kuncinya saya kira tadi Mbak Funi sudah menyebut tentang aspek pada individu atau masyarakat itu sendiri mengapa demikian karena untuk sehat itu juga perlu kesadaran masyarakat itu sendiri memahami sehat itu seperti apa yang terjadi sekarang kan banyak orang sosiologi itu bicara tentang medikalisasi atau resim medis jadi bahkan ada yang menyebutnya sebagai medical regime jadi kita yang punya tubuh punya otak punya tangan punya kaki itu bahkan harus manut harus mengikuti apa yang disampaikan oleh orang lain yaitu dokter bidan atau siapapun anda gak boleh makan ini anda gak boleh keluar anda gak harus pakai masker padahal tubuh-tubuh kita sendiri nah tetapi karena kita percaya bahwa yang punya pengetahuan adalah profesi kesehatan ya kita mengikuti itu tetapi kemudian yang terjadi adalah ketika situasi covid seperti ini gak pernah selesai orang menjadi mempertanyakan kembali apakah betul informasi itu orang dulu bicara mengenai asimetri informasi jadi kita mengikuti dokter karena dokter paling tahu pengetahuannya itu belajar sejak lama ya kita ikuti mereka karena mereka yang kita anggap paling berpengetahuan dan kita mengikuti itu tapi kenyatanya belum selesai jadi saya melihat ini hati-hati juga jangan-jangan definisi kita kesehatan sebagai barang publik bentar lagi mungkin juga bisa berbahaya juga ini mungkin Pak Sarif akan lebih cocok membahasnya sehingga sudah merespon karena kalau misalnya kasus semakin banyak orang yang sakit semakin banyak ketika kemudian bed itu terbatas ventilator terbatas jangan-jangan ini menjadi barang privat apa ukurannya barang privat seseorang ketika mengakses barang itu yang lain menjadi tidak dapat mengakses karena bednya terbatas dokternya terbatas dokternya menjadi sakit nah ini yang saya kira kita kuas badan mengenai barang publik harus kita antisipasi juga jangan-jangan kalau kita tidak menyelesaikan pandemi ini dengan baik itu nanti akan menjadi barang privat wah ini akan menjadi perang saudara dan saya kira apa yang terjadi apapun di beberapa daerah persepsi masyarakat yang berbeda mengenai penyakit ini ini menurut saya adalah indikasi awal kalau teman-teman di epidemiologikan bicaranya pencegahan ya ini pencegahan awal kita harus mendeteksi dini jangan-jangan ini kita sudah punya masalah sosial yang lain yang kita perlu antisipasi jadi masalah atau kesakitan tidak hanya masalah individu tapi masalah pada kelompok-kelompok populasi kelompok populasi yang merasa bahwa posisi seperti ini sudah tidak memberikan kenyamanan secara ekonomi secara mental secara sosial budaya itu juga menjadi suatu masalah atau penyakit kemasyarakatan yang luas tidak satu persatu orangnya masih sehat tapi sebenarnya cara berpikirnya sudah tidak sehat orangnya masih sehat dalam arti misalnya dia tidak batuk dia tidak mengalami gejala-gejala yang lain tapi karena fisik tidak pernah olahraga sebenarnya ada bagian-bagian tubuh ototnya yang sebenarnya juga sudah tidak berfungsi dengan baik misalnya jadi ini yang menurut saya perlu kita antisipasi jadi kalau misalnya kita melihat kondisi sekarang orang bicara mengenai new normal atau istilah lain ada kelaziman baru jangan-jangan kita sudah dizalimi jadi ada kezaliman baru kita sudah dizalimi tentang berbagai macam informasi yang tidak benar dan itu juga pengaruhi kita dan itu juga menjadikan kita juga merespon tidak baik tentang pandemi itu yang komentar saya yang pertama yang kedua kalau kita ingin memahami sebagai kesehatan sebagai suatu barang publik saya kira tidak semata-mata hanya masalah sehatnya saja karena apa? karena kita bicara mengenai manusia tadi Pak Pandu juga sudah menyebutkan itu dari lahir bayi balita masa remaja masa dewasa produktif yang itu saya kira fokusnya pemerintah kan pengennya itu masa produktif kalau bisa panjang jangan sampai sakit segala macam fokusnya hanya karena masa produktif itu masa menghasilkan uang biar negara itu banyak uangnya sampai kemudian menua sakit dan meninggal artinya apapun yang terjadi dalam siklus hidup itu itu akan sampai kepada siklus ketika kita membutuhkan pelayanan kesehatan pencegahan itu bisa terjadi di setiap titik manapun titik ketika mau hamil titik ketika sudah menjadi bayi dan manapun itu proses pencegahan ada bahkan ketika sakit pencegahan pun juga ada jadi sakit juga jangan sampai menjadi lebih parah lagi atau nah ini yang mungkin menarik kalau sudah terlanjir sakit kanker misalnya kira-kira pencegannya apa tadi sudah diubat pandu saya kira menarik pencegannya itu apakah perlu diobati dengan obat-obat yang mahal atau paliatif paliatif ya kita serahkan agar mereka itu melihat bahwa dunia itu ada batasnya dokter ada batasnya tidak perlu kita menghabiskan semua sumber daya sampai negara bangkrut hanya mengurusi mempertahankan tambah 2-3 bulan segala macam tapi ini isu at least yang besar nah ini yang menurut saya juga akan menarik karena resources kita juga terbatas nah ini yang saya kira kita perlu melihat bahwa sisi-sisi pencegahan itu luas nah kunci melihat itu saya kira kembali kepada manusia kita kita punya apa kemampuan untuk mencerna problem mencerna masalah kita butuh informasi nah sekarang saya kira dengan teknologi yang tersedia kita dapat mencerna informasi dengan banyak hanya saja mungkin tantangannya adalah teknologi itu juga tidak tersedia secara merata sama juga jadi kesehatan sebagai barang publik informasi itu juga mestinya barang publik yang ternyata sekarang kita masih belum merata yang saya khawatirkan justru daerah-daerah tertentu ketika informasi semakin deras kita terima teknologi menjadi apa enabler untuk itu justru daerah tertentu mereka kesehatannya terbatas teknologinya nggak ada jaringannya nggak ada tahu-tahu karena ada isu rasial jaringan internnya diputus ini yang saya kira menjadi bebannya menjadi berlipat-lipat kesehatannya susah akses informasi nggak ada nah ini yang saya kira perlu dikembalikan lagi kepada pemerintah untuk kebijakan-kebijakan untuk barang-barang publik saya kira memfokuskan kepada menghindari kesenjangan jangan sampai mereka yang sudah akses kesehatannya susah kemudian informasinya juga terbatas ini juga berbahaya demikian juga akses kesehatannya susah teknologi menyediakan tapi teknologinya semakin mahal ini juga nggak baik juga nah pendorong kesehatan itu kan tidak hanya alatnya tapi juga SDM nah sementara kalau kita melihat di daerah tertentu juga dokternya terbatas fasilitas kesehatan juga terbatas nah orang-orang yang semestinya bekerja di daerah tertentu tapi kemudian karena di kedokteran itu ada fenomena apa apa ada gula ada semut dokter lulus pendidikan dokter ya milihnya di kota-kota besar nah ini yang saya kira pendekatan untuk menyediakan akses yang lebih luas menjadi lebih penting agar cita-cita kita untuk yang menjadikan agar kesehatan itu menjadi barang publik itu menjadi tercapai sehingga mungkin penutup saya saya kira apa yang disampaikan oleh Bu Palubi saya kira menarik nah untuk mencapai barang publik itu banyak hal yang perlu digeser di level legulunya tidak hanya kebijakan di otoritas misalnya tapi juga manusia-manusianya kita sendiri agar nanti juga bisa memahami masalah kesehatan dengan lebih baik dan saya kira tadi hal yang terakhir yang disebutkan sebagai salah satu penyebab perubahannya pandemi itu adalah modal sosial saya kira modal sosial kita semakin baik hanya saja mungkin perlu perekat perlu penguat agar kita dapat memanfaatkan ini menjadi sesuatu yang lebih baik lagi mungkin itu Mbak terima kasih Mas Anies teman-teman salah satu kelompok yang muncul kelompok masyarakat yang muncul pada saat pandemi ini adalah mereka-mereka yang merespon dengan membuat alat-alat yang dibutuhkan oleh tenaga kesehatan dan kita sudah berhubung dengan Pak Syarifi Dayat yang beliau membuat secara mandiri bersama dengan teman-teman mahasiswa di ITB ventilator yang memang pada saat kemarin dan mungkin sampai sekarang kita masih mengalami kekurangan dari ventilator ini silahkan Pak Syarif tanggapannya baik terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb kawan-kawan menarik diskusi ini walaupun buat saya ini diskusi surya rada wang-wang ya saya kebetulan insinyur lalu insinyur harus menjemput tanah bagaimana kita bisa bersikap ketika kenyataannya pemerintah gagal dan tidak hadir bahkan ya kita bisa mengeluh kalau mau bisa menyalah-nyalahkan bahkan ada sekelompok orang yang sekarang sedang menyuruhkan demo turunkan presiden begitu tapi apakah dengan itu selesai masalah saya kira tidak saya juga takut kena ketularan tapi apakah takut itu harus kemudian kita diam di rumah begitu menghasilkan idleness ya kita orang-orang yang mapan sih punya tabungan ya gaji tetap dibayar walaupun dipotong mari kita sedikit berempati pada kawan-kawan yang saya bisa mati karena COVID tapi bisa mati karena kelaparan pilih mana pilih mati karena COVID orang tidak akan tega melihat anaknya dan makan dalam konteks seperti itu apakah kalangan menengah harus diam tentu tidak kita harus berbuat sesuatu sesuai dengan kemampuan kita tapi di dalam kondisi seperti ini memang saya menghadapi satu kenyataan ada dua ya pertama kenyataan bahwa kesehatan bukan hanya sekedar telah bergeser daripada ada barang publik menjadi barang komoditas tapi bahkan menjadi barang komoditas yang luar biasa kalau kita tahu harga daging sapi itu tiga kali empat tiga empat kali lipat lebih mahal daripada daging di tempat asalnya alat kesehatan itu bisa sepuluh kali lipat indikatornya sederhana buat saya saya sebagai insinyur sebagai ilmuwan kalau pergi konferensi keluar negeri pasti cari hotel yang murah kenapa kita harus membiayai sendiri cari tiket yang murah mari kita tanya yang kawan-kawan dokter pergi konferensi bahwa paper tidak cari hotel murah tidak hotelnya sudah dicarikan oleh-olehnya sudah disediakan paket-paket turnya sudah disediakan dari mana ya dari kita yang nanggung dokter itu menurut pendapat saya sekaligus korban dari alat-alat kesehatan yang dimafiakan bukan pada level nasional tapi level global yang kedua sebetulnya bagian dari masalah itu sendiri karena mereka adalah bagian dari mata rantai bisnis alat kesehatan dan obat-obatan internasional yang kita memang apa boleh buat menyerahkan pada mereka kenapa kita menyerahkan pada mereka karena di dunia ini dua yang paling mahal yang orang akan berebut nomor satu kepastian nomor dua jalan menuju kepastian ya ini informasi di negara-negara yang korup informasi pasti sulit didapat informasi pasti dipegang pasti diperdagangkan tapi lebih-lebih lagi kepastian nah ini ini masalah kita apakah kita akan menyerah sebagai sebagai masyarakat pada kenyataan itu dan kita diam saja dan dan akhirnya mari kita gulingkan pemerintah begitu saya kira tindakan-tindakan seperti ini sama halnya seperti kampus yang kampus saya yang tercinta kampus ITB menutup rapat-rapet dan sampai sekarang pun hari ini pun saya belum bisa masuk ke dalam kampus saya bilang yang menularkan penyakit itu bukan bangunan dalam kampus tapi orang-orang yang berkerumun jadi kalau keadaan dalam kampus tidak mengakibatnya kerumun dan tetap produktif yang bisa dipegang harus diizinkan jangan heboh sekali begitu ya itu menyatakan kita menyerah pada rasa takut baik dalam kondisi seperti itu saya harus mengambil resiko Pak Syarif dari operator apakah Pak Syarif freeze ya Pak Syarif freeze aku coba matiin videonya dulu ya oke Pak Syarif bisa mendengar kami ya sudah bisa masuk lagi Pak ya silahkan Pak ya silahkan sorry rupanya ada calling jadi sudah saya saya lewatkan saja dulu poinnya adalah ketika dana pemerintah tidak tersedia untuk melakukan sebuah proses invensi menuju inovasi inovasi apa yang dimaksud inovasi kita membuat sesuatu walaupun memang kuratif Pak Pak boleh buat kalau sudah sudah begini saya sangat menghargai ide-ide teman-teman soal perlunya full test dan sebagainya dan sebagainya itu satu hal yang harus kita jalankan tapi kalau sudah kuratif ya kita bikin saja alatnya begitu ya sayangnya alat ini tidak tidak ada tidak ada sungguh-sungguh tidak ada punya uang pun juga tidak bisa beli harganya melambung jauh apakah kita harus diam tidak saya harus kasih tahu ya per hari ini jumlah alat yang harus saya sebarkan menurut obligasi yang saya peroleh saya membuat obligasi pada masyarakat jumlahnya agak kurang dari 850 unit hutang saya kepada masyarakat hutang kami kepada masyarakat siapa masyarakat itu mereka yang menaruh kepercayaan dan menaruh harapan akan adanya sebuah terobosan dari pemerintah yang tidak berbuat apa-apa walaupun kita mendengar anggarannya ratusan triliun rupiah tapi saya kasih tahu ya per hari ini belum satu biji pun barang yang saya bikin dipesan oleh pemerintah belum satu biji pun walaupun izin edarnya sudah keluar sejak 3 minggu yang lalu 2 minggu yang lalu belum satu biji pun yang membeli adalah masyarakat yang membiayai adalah masyarakat inilah satu kenyataan bahwa masyarakat sebetulnya memang bisa merebut kembali bisa reclaim apa yang menjadi haknya untuk bisa hidup sehat walaupun pemerintah tidak hadir dengan mengabaikan masyarakat dengan mengabaikan masyarakat pemerintah maaf saya mengatakan pada tiga ya mari kita lupakan bahwa pemerintah akan memesan alat ini omong kosong birokrasi yang akan beli nanti parpol saya untuk keperluan pemilu atau untuk ya kita tahu sama-sama lah bagaimana proyek-proyek apapun juga dipakai untuk mengisi budi partai ya kita bisa ngomong yang bagus-bagus tadi yang dari depan harus begini harus begitu tapi adakah satu tindakan real kita dari kalangan menengah yang bisa menyatakan kita mereklaim hak kita untuk sehat tanpa tergantung pada pemerintah saya katakan kalau saya bergantung pada dana pemerintah belum akan jadi alat sampai tahun depan pun karena pasti memerlukan proses birokrasi untuk persetujuan dan sebagainya untuk itu memang adanya partisipasi masyarakat adanya dokter yang saya tanya menyumbangkan keahliannya untuk mengarahkan apa alat yang diperlukan memerlukan satu elemen yang ini entrepreneurship sesungguhnya kenapa kita tidak punya hasil-hasil penelitian hasil pengembangan yang jadi ke Indonesia karena tidak adanya entrepreneur pada tahap yang sangat dini sekalipun untuk menghasilkan intensi butuh entrepreneur entrepreneur itu bisa berbentuk pemerintah yang mengambil resiko kami memerlukan ini mari kita kerjakan bisa jadi perusahaan besar yang itu omong kosong di Indonesia PLN maupun maupun Telkom anggaran untuk riset pengembangannya kurang dari setengah persen bahkan enggak ada nah dalam konteks seperti ini maka apa yang disebut tadi kegotong royongan itu dapat berwujud ketika saya mengembangkan bahwa saya sedang membuat ini untuk ditujukan pada masyarakat tidak untuk dijual spontan teman-teman berkumpul taruh duitnya lebih dari 10 miliar ini ini adalah wujud real bagaimana kita reclaim hak kita untuk bisa hidup sehat walaupun ya sementara ini masih bicara hal yang kuratif gitu ya atas dasar ini saya akan mengembangkan juga dengan kawan-kawan disini yang saya kira di kalangan teman-teman penggiat sosialnya sudah umum sekali kita bicara soal open innovation ke depan kita akan mempromote juga teknologi-teknologi yang sifatnya afirmatif kenapa agar masyarakat mau membiayai jadi kita punya teknologi yang siap diterapkan dimana kita kembukan pada masyarakat gak usah lah pemerintah-pemerintah lupa pemerintah yang penting itu paper mungkin ada yang dari akademisi kawan-kawan yang ngomongnya soal skopus saja begitu peduli dia dengan real real penyelesaian masalah anda peduli pemerintah yang penting ranking dunia yang ngomong kosong semua itu juga mari kita kita reklam itu nah saya akan mendirikan di lingkungan masjid Salman ini dua satu yang disebut dengan open studio dimana anak-anak mahasiswa mungkin non-mahasiswa boleh datang sini tanpa takut apa-apa karena open studio itu akan menyediakan perangkat-perangkat dan orang-orang serta lingkungan untuk perancangan untuk prototyping dan apapun sehingga anak-anak lebih cepat menghasilkan barang dan mereka terbiasa yang kedua nanti akan ada pusat untuk mempromosikan teknologi afirmatif contoh yang akan kita jalankan adalah misalnya untuk kawan-kawan di Indonesia bagian timur untuk promosi kesehatan itu perlu drop barang kesehatan kalau pakai perahu apa sekolah macam bisa berjam-jam bahkan bersahari-hari kita pakai drone saja yang murah begitu ini satu contoh yang akan kita segera promosikan contoh yang lain lagi hari ini saya mungkin saya berkomunikasi dengan dokter gigi dan dokter bedah dokter bedah saya minta bilang gini aja asosiasi profesi dokter bedah minta bikin surat ke saya untuk bikinkan alat yang dibutuhkan dokter gigi juga begitu saya mau menghimpunkan organisasi profesi agar teknologi yang bisa dihasilkan itu adalah teknologi yang berasal dari permintaan asosiasi profesi bukan saya selaku industrialis baru lagi nantinya karena kehadiran saya pasti mengganggu kawan-kawan di bisnis alat kesehatan yang sudah lukratif luar biasa yang saya bisa mempunyai bahwa alat tanda-tanda mahal murah banget asal kita mau itu saya kira yang bisa saya tambahkan terima kasih ya oke terima kasih mas syarif kita akan masuk ke ronde kedua tapi sebenarnya beberapa hal dari soal imajinasi ke masa depan itu sudah diucapkan oleh para narasumber kita tapi gak apa-apa kalau mungkin masih ada simpenan saya akan balik lagi ke mbak Pak Lupi supaya kita lebih kalau tadi istilah pak syarif itu lebih injek tanah gitu ya karena memang satu hal diskusi ini di awal itu adalah kita ingin belajar mengenai kondisi terkini tapi juga di hal yang kedua adalah kita membayangkan apa sih yang sebenarnya bisa kita lakukan gitu supaya tidak hanya terbatas pada wacana jadi silahkan mbak Pak Lupi kalau ada tambahan untuk imajinasi ke depan mbak Pak Lupi ada mungkin mute-nya bisa silahkan silahkan mbak Pak Lupi Irma boleh tolong di-unmute mungkin mbak Pak Lupi bisa karena mbak Pak Lupi sudah jadi co-host oke mbak oke sambil menunggu mbak Pak Lupi saya masuk ke mas Pandu ya mas Pandu halo ah iya akhirnya oke mbak Pak Lupi silahkan mas Pandu nanti tunggu sebentar ya ya nah saya kira kan imajinasi ke depan ini kan menyangkut 2H tadi kalau kita bicara bicara reclaiming ya jadi fokusnya halo mbak contoh bagaimana masyarakat halo ya penekanan pada kekuatan masyarakat halo ya silahkan mbak dengan ya penekanan kekuatan masyarakat ini menjadi basis dengan situasi seperti ini kita gak bisa berharap pada tetapi menurut saya tetap bahwa meskipun kekuatan masyarakat itu menjadi poin utama tetapi tetap karena kalau kita ngomong soal layanan kesehatan ini kan barang publik ini kan gak bisa tetap aspek preventif ada aspek kuratif ya dan juga preventif itu adalah promotif tetap menurut saya harus ada gerakan bagaimana mendorong kebijakan publik ini kebijakan publik tadi ada dua ya kebijakan yang pertama adalah soal angkran bagaimana gak didorong untuk berorientasi pada pemenuhan kebuka dasar gak usah jauh-jauh lah pemerintah undang-undang kita sendiri sudah mengatur minimal 5% anggaran untuk kesan nah itu pun juga berkandil jadi prioritas pada pemenuhan dasar ini harus direbut satu soal anggaran publik nah gerakan gerak biasanya polanya pemerintah itu justru kelompok hasil komunitas hasil duit nah saya kira ketika misalnya kalau itu terus dilakukan dan terbukti bahwa kekuatan ini kekuatan alternatif saya yakin itu pemerintah akan turun tangan meskipun gak tahu kita akan turun tangannya jadi yang pertama adalah memang harus mengubah kebijakan publik ini memang harus dimulai inisiatifnya oleh komunitas kita seperti Malaysia ya Malaysia itu sampai urusan jadi integratif itu bukan hanya kesehatannya tetap perkara makannya itu perkara nutrisi sampai ke perkara itu diintegrasikan itu benar-benar perspektifnya itu adalah kesehatan halo Mbak bisa membuat komunitas tadi yang disampaikan oleh Mbak Funi misalnya komunitas-komunitas yang siap untuk melakukan ini ya menjadi pilot project gitu bahkan kan ada ada satu kota yang benar-benar kalau tidak salah ya tapi tentu urusan urusan kalau sudah keluar negara gitu ya ini mana memulai dari komunitas-komunitas yang ada komunitas-komunitas yang siap untuk melakukan itu gitu dan kita sudah banyak komunitas-komunitas entah itu basisnya desa entah itu basisnya profesi itu basisnya kesamaan hobi gitu ya bagaimana ini menjadi kekuatan gerakan gitu kan untuk mereclaiming tadi kesehatan sebagai barang publik gitu mereclaiming kembali juga komunitas-komunitas yang banyak misalnya ada komunitas meditasi komunitas yoga ini menjadi pelopor nah saya kira tadi perkara daya ini menjadi penting bagaimana melingkan komunitas-komunitas yang sudah bergerak dengan seluruh inisiatif inovasinya inisiatif-inisiatifnya misalnya soal pertanian organik itu sudah banyak sekali petani-petani kita yang bukan pertanian organik tapi kan tidak ada pendorong betapa kita beli apa namanya produk organik itu mahal sekali nah bagaimana melingkan antara petani organik dengan yang di desa dengan konsumen organik yang ada di kota seperti yang apa namanya yang terjadi di Jepang ya kooperasi petani melingk dengan kooperasi konsumen sehingga yang namanya sehat itu juga menjadi gotong royongnya real gitu kemudian juga misalnya gerakan permakultur itu sudah ada di tingkat komunitas-komunitas tapi kurang misalnya petani di Jepang itu ya dia mendesain seluruhnya itu sampai aspek kemudian sampai aspek lingkungan rumahnya lingkungan hidup di sekitarnya itu benar-benar mengintegrasi seluruh dimensi hidup ke dalam satu apa satu desain gitu nah ini pun juga sudah ada misalnya di Bali di Jepang tadi penting untuk menegas yang dikatakan Mas Adi tadi perkara apa namanya yang penting itu ada keadilan sosial gitu di dalam barang publik ini jangan sampai ada orang yang tertinggal nah ini banyak inisiatif-inisiatif ini perlu didukung gitu dan perlu didokumentasi komunitas-komunitas perubahan ini sudah cukup banyak bagaimana kita mulai membuat link atau menjadikan ini sebuah gerakan yang titik apa mulainya mungkin berbeda-beda gitu ada yang mulai Mbak Walupi halo Mbak seperti komunitas di Jember gitu mulai dengan budaya tetapi di situ dia apa namanya dan itu mulai dari egrang yang memperkenalkan alat permainan anak-anak tapi dari mulai dengan egrang itu bisa masuk seluruh aspek kehidupan komunitas itu digarak gitu nah bagaimana ini apa namanya komunitas-komunitas ini didokumentasikan kemudian di link kan satu sama lain untuk bukan hanya para kesehat tapi dimensi seluruh kehidupan ini di apa namanya diambil kembali gitu hak-hak hak dasar salah satu itu kesehatan tapi semua hak dasar ini tidak mau memang menjadi penggerak untuk komunitas pekerja gitu ya anggap saja negara ini nggak ada komunitas-komunitas ini tetap harus claiming anggaran-anggaran publik ini gitu untuk mendukung supaya kekuatan komunitas ini tumbuh dan berkesan dan didengarkan gitu dan sebagian diadopsi oleh negara saya kira itu kalau mau basis basis komunitas tanpa melupakan mengambil alih kembali atau mereming kembali anggaran dan kebijakan publik salah satu contoh yang menurut saya penting adalah tadi bagaimana pemerintah membuat apa namanya layanan dasar yang berbasis layanan dasar atau layanan jalan ketika layanan kesehatan ini seperti kita kan lebih kapitalis dari negara kapitalis gitu ya kalau ada kebijakan publik yang menyatakan bahwa seluruh apa pengobatan ini atau seluruh mekanisme ini berangkat dari layanan kesehatan primit menjadi apa namanya persaingan pasar itu juga bisa dilawan ya kalau semua kembali ke layanan dasar kembali ke komunitas maka yang jualan kalau barang publik dijual kan sebenarnya secara apa hitungan pasar kan tidak efisien gitu nah bagaimana ini juga gerakan komunitas ini membangun apa namanya mengalih kembali kebijakan publik supaya layanan dasar ini tidak menjadi tidak diserahkan kepada pasar kemudian juga yang terakhir jadi itu satu yang kedua adalah layanan dasar dan yang ketiga adalah support tadi reaksi untuk gerakan yang dukung kehat gitu ya ya oke misalnya harusnya ada subsidi untuk seperti itu nah saya kira tiga itu yang harus bagian dari komunitas Mbak Palupi ya kayaknya sudah selesai tapi ya tadi kalau gak salah Mbak Palupi saya mau masuk ke Mas Pandu kalau begitu terima kasih banyak Mbak Palupi ini saya tidak tahu apakah terputus atau Mbak Palupi sudah selesai tapi sambil menunggu kita masuk ke Mas Pandu mas silahkan mas imajinasinya jadi imajinasi itu lebih penting daripada tahu fakta imagination is more important than knowledge ya kan jadi kita harus berimajinasi imajinasikan kita mempunyai planet yang sehat planetary health healthy planet jadi kita hanya punya satu planet bumi ini tempat tinggal kita bagaimana bumi ini sudah sakit sekarang sakit dengan adanya COVID itu tiba-tiba polusi hilang kita bisa melihat langit kita bisa melihat kejernihan alam ya kan jadi tatanan kehidupan ini saatnya kita harus ubah termasuk kesehatan tadi kita harus merebut kembali jangan kesehatan kita kita gadekan kita gadekan untuk menikmati hal yang lain yang malah merusak kesehatan kita harus pertahankan pemberian Tuhan ini kesehatan jangan sampai kita merusak sendiri kalau orang bilang tubuh kita itu our temple my body is our temple my mind is our temple dan dirusak pikiran-pikiran kita dengan kerakusan keserakahan ingin menguasai orang lain itu suatu bagian dari kesehatan kesehatan manusia yang hidup seimbang dengan alam lainnya bagaimana kemudian kalau kita harus tetap sehat maka kita ingin memperjuangkan semuanya itu dengan baik seperti kita memperjuangkan ketahanan pangan bukan hanya ketahanan pangan ketahanan makanan yang sehat healthy food availability healthy food itu menjadi penting bagaimana kita bisa ketersediaan makanan dan sebagainya dalam covid ini kita menjadi hancur karena sebagian kita itu harus mengimport bayangin mengimport alkes saja harus mengimport semuanya mengimport obat-obatan bayangan obat itu harus diimport padahal kita harusnya bisa swadaya kita harus mengubah mindset kita kita harus mandiri kita harus berdiri di atas kaki sendiri banyak jargon-jargon banyak ajaran yang didirikan hanya dikembangkan waktu pendiri republik ini bagaimana republik ini harus bisa survive adalah bekerjasama ini karena Indonesia kan imaginary community kita mengimajinasikan Indonesia di masa datang itu Indonesia yang seperti apa tujuan kita ke situ Indonesia yang sehat oke gimana caranya mungkin atau Indonesia yang sakit jadi kita harus kembali pertanyaan pada dasar dengan imajinasi ini kita memandu keinginan kita menyusun kebijakan-kebijakan publik karena kita sebagai publik yang menjadi pemegang kedalotan di negara kita ini dan kita memang ingin memujudkan masyarakat yang kita imajinasikan adalah masyarakat yang benar-benar bisa mandiri bisa sehat dan kita bisa bekerjasama dan semuanya solidaritas sosial terbangun dengan demikian maka kehidupan itu akan jadi bisa lebih baik bukan tergantung sama orang lain atau kita gadekan kekayaan kita dan kita harus kesehatan kita terutama tubuh kita kita gadekan untuk hal-hal yang sebenarnya yang sangat mahal tubuh kita itu tidak terbeli tidak harganya itu mahal sekali kalau jantung kita rusak gak ada jantung buatan yang bisa menggantikan sampai sekarang kalau ginjal kita rusak gak ada ginjal buatan yang bisa kita kita harus minta orang lain kita beli belum itu cocok dan itu sementara sifatnya kita sudah diberikan ginjal dua dua loh ginjal kita tapi kita merusak ginjal kita dengan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang seharusnya kegiatan itu yang kita hindari dan kita jantung kita rusak karena kita tidak pernah mau bergerak misalnya dan kita merokok untuk kesenangan sementara pada itu merusak seluruh sistem tubuh kita kita harus hindari kita mau sehat imajinasikanlah ke situ jadi kita rebut kembali yang selama ini kita sudah lalai atau abaikan jadi kita dalam pandemi covid ini kita meriset semua tataan kesehatan kita kita kembali kepada apa tujuan kita hidup tujuan kita bernegara tujuan kita bermasyarakat tujuan kita untuk sebagai manusia yang dalam hidup yang punya kita hanya punya satu planet yang seharusnya kita rawat dengan baik tapi kita rusak dengan demikian kita akan bisa hidup dengan baik terima kasih terima kasih mas Pandu ini adalah kata reklaim sudah keluar tiga kali dari mulai Pak Syarif terus ke Mbak Pak Lufi dan ke Mas Pandu saya mau masuk ke Mbak Funi apakah bisa dikaitkan juga mereklaim kembali penggunaan anggaran negara untuk menciptakan kesehatan sebagai public good silahkan Mbak Funi mungkin mungkin memang kalau terkait yang spesifik keuangan itu sebenarnya bukan bidang saya tapi kalau dari segi administrasi kebijakan publik saya bisa mengatakan bahwa perlu memang untuk reformasi dalam hal keuangan bagaimana pengelolaan dan menentukan lagi prioritasnya seperti apa begitu tapi imajinasi Mbak Funi kalau dari sisi warga apa yang bisa dilakukan kalau misalnya kita mau mewujudkan kesehatan sebagai public good iya benar sebenarnya tadi sudah banyak disiung juga ketika Pak Syarif mengatakan bahwa antusiasi masyarakat lebih tinggi untuk membeli ventilator yang telah beliau citakan memang disini masyarakat selain memberikan dukungan dana juga perlu juga untuk akhirnya seperti tadi menyalurkan komunitas untuk secara mulut ke mulut karena memang kekuatan kita kalau memang bicara komunitas ya memang antar pribadi begitu ya bagaimana menyalurkan atau informasi yang menarik terkait tadi dukungan terhadap kemudian juga pelaku usaha khususnya disini alat kesehatan dan memang faktanya selain tadi sudah dikatakan bahwa memang masih banyak menjadi mahal karena dari luar negeri dan memang perlu juga untuk menggerakkan komunitas seperti yang saya yakin juga Indonesia sebenarnya mampu dan mampu sekali untuk memproduksi alat-alat kesehatan termasuk dan ventilator dan sebagainya dan memang kalau ini sebenarnya berbicara lagi terkait peranan pemerintah bagaimana juga untuk memberikan akses karena saya latar belakangnya administrasi kebijakan publik disini saya juga ingin menekankan bahwa supaya pemerintah perlu juga menyediakan iklim yang baik seperti tadi misalnya ada jejaring juga kalau misalnya ada kelompok UKM dan sebagainya ini kan sebenarnya juga perlu untuk menjadi perhatian bagaimana juga mungkin pemerintah punya suatu wadah disitu untuk kumpulan-kumpulan mereka yang memang punya ide punya inovasi dan juga bisa mendapatkan perhatian publik begitu dalam arti inovasinya ini juga bisa menjadi sebuah inspirasi supaya di tengah pandem ini semakin banyak komunitas yang tergerak tidak hanya dari alat kesehatan tapi juga masyarakat misalnya ya memang kalau memang bidangnya bukan dari kesehatan kita bisa mendukung dengan banyak hal tenaga kemudian juga kalau mampu dalam hal uang juga uang dan sebagainya begitu semuanya terima kasih Mbak Puni masuk ke Mas Anies ya Mas tadi juga bicara selain reklaim kita bicara soal asimetri informasi mungkin bisa dilengkapi Mas kalau tadi ada yang belum kira-kira imajinasi ke depannya dan kita bisa melakukan apa sebagai warga yang ya ya makasih saya melihat imajinasinya itu sekarang sebenarnya sudah ada beberapa tanda-tanda yang pertama adalah tadi yang model sosial ya jadi semenjak COVID misalnya saya memiliki kesempatan bertemu dengan lebih banyak orang berdiskusi dengan lebih banyak dimensi dibandingkan sebelumnya artinya ini kan sesuatu yang membuat perubahan pengertian yang kita mengatakan physical distancing atau social distancing tapi diisi yang lain itu kita mengenal ilmu baru mengenal society baru mengenal ide-ide baru misalnya termasuk hari ini kita ketemu Pak Sarif segala macam jadi saya kira dalam jangka pendek itu ada jejaring komunitas yang secara informal itu sudah saling berkomunikasi satu sama lain dan mungkin membuat kekuatan-kekuatan baru termasuk yang di level yang paling kecil sekalipun kemarin kami diskusi di dinas kesehatan Sleman misalnya mereka bercerita bahwa bidan yang dulu itu tugasnya hanya ketemu dengan ibu hamil dan ibu yang membawa anaknya untuk di imunisasi misalnya dan ketemunya hanya di Osiandu atau mereka datang ke puskesmas tapi yang sekarang mereka milik itu seorang bidan itu punya nomor HP seluruh warga desanya dan mereka membuat grup dan dia menjadi adminnya itu perubahan-perubahan yang baru menurut saya jadi ini yang saya kira akan mendorong asimetri informasi itu menjadi terkikis dengan adanya teknologi dan orang itu menjadi dulu awalnya itu sungkan berkomunikasi tidak berani berkomunikasi sekarang menjadi berkomunikasi ini yang saya kira imajinasi semacam ini mungkin tidak akan terlalu lama kita memiliki artinya kalau misalnya di level komunitas tenaga-tenaga kesehatan bisa berperan seperti itu itu akan luar biasa tetapi ada tantangan lain misalnya katanya seperti ini misalnya kalau dokter berperan seperti itu mungkin juga khawatir juga nanti orang nanya resep segala macam sementara ambil atau beli obat itu semakin gampang mereka khawatir di sisi ekonomisnya nah ini yang saya kira bisa didiskusikan lah tapi maksud saya ini imajinasi yang berkaitan dengan COVID itu menjadi penguatan komunikasi itu sesuatu yang bukan imajinasi lagi dan saya kira mungkin bentar lagi menjadi realita itu yang pertama yang kedua adalah saya melihat bahwa dengan adanya COVID asimetri informasi justru menurut saya itu yang terjadi malah dari sisi publik ke pemerintah banyak hal yang tersembunyi atau banyak hal yang memang sengaja disembunyikan yang masyarakat itu tidak menjadi mengetahui apa yang sebenarnya terjadi ketika sebelumnya itu asimetri informasi antara masyarakat dengan tenaga kesehatan itu di sisi yang lain mereka menjadi pasrah menerima atau di level tertentu ketika misalnya mereka sudah tidak mau menerima saran dari dokter kemudian memilih pengobatan lain atau alternatif sekarang ketika pemerintah itu kemudian menyembunyikan data informasi mungkin yang berkembang justru konspirasi yang berkembang justru hal-hal lain yang mungkin lebih bersifat anarkis ini yang saya kira perlu diantisipasi jadi hal-hal negatif yang mungkin sejatinya itu ada karena memang kapasitas mencerna dan memiliki dan pengalaman menerima informasi dan pengetahuan itu berbeda yang semestinya itu bisa dimanfaatkan untuk memperkuat komunitas sekarang malah bisa menjadi berpotensi di sisi yang berarah yang mungkin perlu kita hindari mungkin itu oke terima kasih mas Anies Pak Syarif silahkan pak tadi beberapa sudah disebutkan tapi mungkin ada tambahan baik saya kira saya melihat bahwa ada pergeseran di dunia dimana tetap sebuah komunitas sebuah bangsa itu hanya akan bisa bertahan kalau punya inovasi tidak ada pilihan lain kalau kita tidak berinovasi inovasi bukan hanya invensi ya yang saya maksud walaupun saya kadang-kadang mendapatkan apa kabar ada penghargaan inovasi sebetulnya banyak itu baru-baru invensi inovasi itu sesuatu penemuan yang dibawa ke pasar di pasar itu tidak harus selalu dijual nah sebuah bangsa harus berinovasi kalau tidak mati dia nah masalahnya kalau pemerintah tidak punya sifat inovasi kalau korporat besar pun tidak punya sifat inovasi gitu ya pergeluan tinggi pun tidak punya sifat inovasi yang di dalamnya sebetulnya adalah entrepreneurship maka orang-perorang harus melakukannya dan itu juga sudah terbukti hari ini kita melihat di Amerika ada sebuah perusahaan baru yang memproduksi truk mistrik yang harga harga sahamnya sudah melewati Ford dan di Indonesia pun juga banyak kegiatan-kegiatan yang diinisiasi oleh orang-perorangan dalam skala kecil yang akan mengalahkan korporat maupun institusi-institusi bahkan negara tentu ini tidak akan menyebabkan negara menjadi kehilangan seluruh kekuatannya di WA tadi ada pertanyaan itu banyak tentu peran-peran negara yang tetap harus dimainkan dan banyak di antara kita yang tetap harus fokus untuk mendorong kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah karena peran pemerintah adalah real ada pemerintah adalah wakil kita yang secara sah mengelola aset negara ini ini harus kita dorong tetapi partisipasi masyarakat harus menguat itu jawab dari saya terpikir terima kasih Pak Syarif kita masih punya 20 menit teman-teman untuk tanya jawab ini di sisi di fitur chat ini sudah banyak diskusi mengenai salah satu yang memang dekat sekali dengan kita dan kayaknya mungkin untuk dilakukan adalah revitalisasi peran puskesmas jadi mungkin ini terkait dengan apa yang Mas Pandu bilang sebelumnya bahwa tugas dokter itu bukan hanya bisa sebagai memberikan pengobatan tapi juga bisa melakukan fungsi-fungsi yang lain fungsi-fungsi pencegahan kayaknya tadi saya lupa mungkin yang ngomong Mas Anies ya atau Mbak Palupi juga untuk bahwa dokter itu bisa menjadi pengorganisir masyarakat nah saya mau minta komentar dulu dari Mas Pandu soal tadi peran puskesmas karena sesuai juga dengan apa yang dikerjakan selama ini setelah itu kita akan masuk pertanyaan ke Mbak Palupi untuk pola makan plant-based diet silahkan Mas Pandu oke puskesmas saya jadi teringat ketika saya menjadi dokter puskesmas berapa puluh tahun yang lalu begitu saya lulus FKUI saya langsung mendaftar dengan ikhlas untuk menjadi dokter puskesmas dan saya menganggap di puskesmas itulah saya belajar banyak tentang kesehatan yang saya tidak pernah belajar di fase sekolah di fakultas kedokteran walaupun fakultas kedokteran saya adalah fakultas kedokteran terbaik di Indonesia nah ini yang jadi dengan bekerja di tengah masyarakat kita sadar betul dan saya membaca ulang sejarah orang yang pertama kali punya ide untuk mendirikan pusat kesehatan masyarakat definisinya adalah pusat pembangunan kesehatan masyarakat ya kan jadi atau kesehatan publik public health center tetapi dalam perjalanannya public health center itu hilang dia lebih banyak aspek kuratifnya lebih banyak mengobati tidak ada fungsi-fungsi yang seharusnya dilakukan untuk promosi preventive ya jadi itu klinik klinik untuk mengobat ya jadi ini menurut saya sudah terjadi sejak tahun 80-an sampai sekarang puskesmas itu harus dikembalikan ke basic adalah sebagai public health center klinik dipisahkan klinik layanan primer dipisahkan dengan public health center karena aspek public healthnya itu tidak mudah bagaimana bisa menggerakkan memobilisasi publik untuk memberdayakan menjadi mau bertanggung jawab untuk menjaga kesehatannya supaya tidak sakit ya kan jadi seperti itu bagaimana mereka mau diimunisasi kayak posyandu itu suatu aktivitas yang dimana mulai dari masyarakat melakukan monitoring kesehatan anak kesehatan balita ditimbang dulu lagunya ingat sekali saya ya kan ayo ke posyandu bayangin dulu tuh ada pos imunisasi pos keluarga percana dan kemudian diintegrasikan menjadi pelayanan terpadu itu pun masih pelayanan belum lagi mengarah memperdayakan masyarakat supaya mereka bisa memilih makanan-makanan dengan menggunakan sumber yang ada di wilayahnya untuk memberikan makanan terbaik pada baik menyusui sejak dini dipertahankan sampai 6 bulan AC eksklusif breastfeeding bayangkan susu yang terbaik di dunia itu adalah air susu ibu yang diberikan secara eksklusif sejak pertama kali keluar sampai 6 bulan dan kemudian kalah sama susu-susu iklan yang mengandung macem-macem EDH dan macem-macem yang bisa lebih cerdas tidak ada yang bisa menggantikan air susu ibu steril tanpa perlu pemanasan dan itu memberikan antibody yang dimiliki ibu kepada bayinya untuk supaya tetap sehat tetap sehat jadi kuncinya adalah how to maintenance our healthy ini yang menjadi penting jadi dengan pencegahan dengan promosi dan memang itu butuh pengetahuan butuh keterampilan butuh pendekatan kepada publik karena menggunakan sarangan publik dimobilisasi supaya mereka tahu tanggung jawabnya ya kan tidak perlu ada dulu ada sampai kemudian digerakkan desa siaga atau apa gitu kan siap antar jaga bagaimana peranan suami untuk bisa mengantar seorang istrinya yang hamil untuk segera dikir apa di mendapat layanan supaya tidak terjadi masalah dalam waktu melahirkan suami siaga saya ingat sekali jadi konsep-konsep ini terus didengungkan dan hilang beberapa tahun ini hilang dan saya tidak tahu kenapa kok sampai begitu dikerakkan semua obat 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 yang jadi urusan itu obat disengah semua itu bisa disesekan dengan obat disitulah kita sudah menggadehkan kesehatan kita kita harus membeli produk yang sebenarnya kita bisa dapat dari sumber-sumber alam sumber-sumber makanan dan sebagainya kita harus rebut kembali kesehatan kita dan puskesmas kita kembalikan fungsinya sebagai pusat pembangunan kesehatan di masyarakat terima kasih mas pandu oke kembali ya merebut kembali kata reklaim itu menjadi sangat penting dalam diskusi ini tadi mereklaim definisi dan mereklaim juga puskesmas untuk kembali ke apa namanya pengertian awalnya nah terkait dengan tadi soal apa yang bisa dilakukan puskesmas dan masyarakat satu diskusi lain adalah soal karakter populasi dan memberikan informasi yang sesuai dengan populasi tersebut ini saya minta Mbak Funi dan Mas Anis untuk menanggapi karena Mbak Funi tadi bicara sempat melakukan penelitian etnografi populasi untuk isu kesehatan etnografi kesehatan berbasis budaya nah kaitannya dengan populasi dengan tadi apa namanya kelompok populasi itu mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Mbak ke depannya bagaimana kita bisa mendekati isu kesehatan ini mungkin saya izinkan Mas Anis dulu untuk karena kalau populasi ya lebih lebih dari Mas Anis ya oke Mbak Mbak Pandu terima kasih ya gak apa-apa terima kasih banyak Mas Pandu kita juga mengucapkan terima kasih Pak Syarif yang sudah duluan pamit kita sebentar lagi akan menutup tapi kalau harus pergi gak apa-apa Mas terima kasih banyak dari kami ya terima kasih sampai ketemu Pak Pandu ya ya makasih Mbak Mbak Ellen saya kira menarik nih kita bicara mengenai populasi karena seringkali yang termasuk di di pendidikan kesehatan di kedokteran pun kita bicara masyarakat itu secara umum tidak melihat apa bahwa orang satu dengan yang lain itu berbeda-beda karena kita sadar bahwa karakter demografi yang seperti kita kenal umur jenis kelamin pekerjaan dan kemudian dengan siapa dia berinteraksi kemudian dengan siapa dia atau bagaimana dia bermobilitas misalnya itu terbukti di berbagai study itu menentukan status kesehatan mereka di sisi yang lain komunitas tertentu apalagi mereka yang sering berinteraksi biasanya memiliki persepsi pemahaman yang sama nah ini yang saya kira perlu menjadi titik tolak untuk membangun kesehatan masyarakat populasi juga secara spesifik biasanya memiliki faktor risiko kesakitan yang mirip yang sama nah hal ini yang saya kira perlu menjadi pendekatan baru atau mungkin bukan pendekatan baru artinya penekanan baru saya kira puskesmas sudah memiliki program ke masyarakat hanya saja program yang spesifik mungkin belum kelihatan dengan baik katakanlah misalnya puskesmas yang di daerah pantai misalnya saya kira mereka populasinya secara spesifik adalah para nelayan nah program yang spesifik program kesehatan yang spesifik untuk mereka karena para nelayan itu kesakitannya jelas akan berbeda dengan petani ini yang saya kira pendekatannya akan berbeda pemberdayaannya juga akan berbeda pola pikirnya juga akan berbeda bagaimana mereka memahami risiko terkait dengan pekerjaannya akan berbeda dengan para petani dengan mereka yang pekerja kantoran dan maupun mereka yang lansia misalnya nah ini yang saya kira pendekatan populasi itu menjadi penting untuk melihat spesifik secara spesifik faktor risiko pada mereka agar kita dapat melakukan pencegahan dapat melakukan deteksi dini dan termasuk upaya-upaya agar mereka itu juga bisa hidup produktif sesuai dengan karakter populasinya ini kalau misalnya populasi yang terkait dengan pekerjaan atau area tertutup demikian juga secara geografis jadi saya kira ini sebenarnya lebih memberikan penekanan kepada bagaimana kita memahami manusianya secara spesifik tidak menjadikan semua manusia sama sehingga intervensinya sama apalagi sekarang pendekatannya kalaupun kedokteran secara akuratif juga sudah mulai mengenal pendekatan personalized medicine jadi pengobatan pun juga akan spesifik antara satu orang dengan orang yang lain mungkin itu Mbak Funi mau melengkapi mungkin dari sisi etnografi ya atau dari sisi ya mungkin kalau dari pengalaman saya juga memang benar tadi ya pendekatannya karakteristik demografinya misalnya memang salah satu pengalaman saya juga misalnya salah satu DRB Jawa Barat itu ada masih banyak keluarga yang berdekatan tempat tinggalnya dengan empah misalnya seperti itu Mbak dan ini kan juga terkait dengan misalnya penataan lingkungan mereka jadi misalnya ketika satu kali ketika saya melakukan penelitian saya dihidangkan sebuah makanan begitu ya makanan makanan itu ternyata ikannya berasal dari empah yang diatasnya itu adalah kamar mandi kamar mandi begitu agak kaget juga saya gitu kan waktu itu tapi memang ini sebuah kebudayaan yang memang mungkin kalau kita lihat secara sosialnya itu sesuatu yang memang biasa di sana tapi bagi mungkin bagi teman-teman yang lain atau saya sendiri saya juga termasuk kaget begitu kan oh jadi memang ketika mereka ada empang mereka juga membuat ikan-ikan itu hidup mereka memelihara ikan dan kemudian dimakan nah kita juga tidak tahu kan misalnya ketika di salah satu DR yang dikunjungi mungkin kebersihan lingkungannya masih kurang sanitasnya masih kurang bahkan mungkin tidak ada ventilasi dan sebagainya sehingga ini juga kembali lagi bagaimana mengubah mindset terutama juga kependekatan kemanusianya supaya mereka yang mungkin masih karena ada gap pengetahuan ini mereka juga bisa mulai sedikit demi sedikit paham begitu bahwa misalnya yang paling kalau tingkat desa bagaimana menjaga kebersihan lingkungan ini kan sebenarnya dasar sekali begitu sih teman-teman terima kasih banyak Mbak Funi teman-teman kita sudah sampai di penghujung diskusi ada banyak sekali buat saya hal-hal baru yang kita dengar di luar memang berbicara kesehatan sebagai persoalan medis atau persoalan pengobatan ada beberapa kata-kata kunci tadi soal bagaimana dari mulai kita bisa menciptakan informasi yang lebih simetris tapi juga ternyata informasi ini mesti diolah lagi karena seperti yang memang kita sudah bicarakan juga di obrolan warga sebelumnya kelompok warga ini bukanlah kelompok warga yang homogen ini adalah kelompok warga yang berlapis-lapis ada banyak latar belakang yang semuanya memiliki pendekatan masing-masing karena itu penting sekali ketika membicarakan satu isu kita melihat latar belakang apa namanya warganya sendiri untuk bisa menyampaikan isu itu dengan baik lalu ada yang kata kunci kedua adalah soal reklaim terutama hal-hal yang mungkin dekat dengan kita mereklaim kembali makna kesehatan buat kita masing-masing baik kemudian melalui soal pencegahan bagaimana kita melihat tubuh kita sehingga kemudian kita bisa bilang bahwa kesehatan itu murah dan tidak mahal karena kemudian kita lah yang kemudian mengatur agar kita bisa sehat tapi kemudian kita juga melihat ada reklaim yang kedua adalah reklaim puskesmas pusat kesehatan masyarakat yang tadinya awalnya kalau kata mas Pandu adalah pusat pembangunan kesehatan masyarakat sehingga juga melakukan fungsi-fungsi yang preventif dan bukan hanya kuratif lalu yang ketiga yang juga penting adalah membangun jejaring pengetahuan dan tidak hanya pengetahuan tapi inisiatif-inisiatif warga kelompok warga yang sudah melakukan banyak hal baik dari inisiatif misalnya yang dilakukan oleh kelompoknya Mbak Palupi melalui misalnya gerakan plant-based diet sampai ke gerakan yang dilakukan oleh Pak Syarifi diet melalui penyediaan alat kesehatan yang lebih terjangkau saya pikir itu jadi take away-nya adalah literasi kesehatan ini seharusnya berguna dan dibicarakan lintas sektoral jadi bukan hanya satu sektor saja dan itu bisa menjadi bagian dari inisiatif yang kita sedang lakukan atau akan lakukan dan juga kita membahas antara hubungan kesehatan fisik dan spiritual sehingga tidak terpisah-pisah gitu ya pembicaraan mengenai kesehatan itu hanya soal nulis tapi juga kita bisa bicara soal mental dan spiritual oke saya mau mengucapkan terima kasih banyak sekali saya tahu narasumber kita pada sore hari ini semuanya sangat sibuk jadi terima kasih banyak terima kasih banyak Pak Syarif yang sudah duluan dan Mas Pandu Mbak Palupi terima kasih banyak Mbak Palupi sama-sama lalu saya juga mengucapkan terima kasih Mbak Funi terima kasih untuk tanggapan-tanggapannya dan terutama juga saya berterima kasih juga terhadap Mas Anies ya Mas siap ya sangat saling melengkapi dari perspektifnya nah teman-teman kita sambil menunggu ini nah oke jadi untuk minggu depan obrolan warga minggu depan itu adalah tentang pandemi dan kehidupan beragama ini salah satu sisi yang ingin kita angkat ya karena memang masyarakat Indonesia bertahun-tahun belakang ini sangat fokus kepada religiositas ya isu religiositas menjadi sangat tinggi kami ingin melihat apakah pandemi ini ada mengubah perspektif-perspektif baru mengenai kehidupan beragama terutama apakah ini adalah peluang untuk mengangkat kembali toleransi dari sisi yang berbeda 17 Juni hari Rabu masih sama jam 4 sampai jam 6 lalu kami juga bekerjasama dengan Human Asia mengadakan diskusi titik terang dengan tema belajar hidup dalam ketidakpastian menjaga kesehatan mental di tengah pandemi ini terkait dari sisi kesehatan yang lain ya jadi bukan hanya fisik tapi juga mental besok jam 7 malam sampai jam 8.30 nah ini adalah kontak dari narasumber kita yang bersedia untuk dikontak lebih lanjut ini ada Mbak Sri Palupi Mbak Mas Anis Mbak Funi dan Mas Pandu jadi bisa di follow atau bisa dikontak langsung di akun-akun sosial medianya maupun di emailnya dan ini adalah kontak kami untuk teman-teman untuk mengetahui lebih banyak lagi acara-acara kami ke depan baik dari kekini live tanya ataupun the conversation ya terima kasih banyak sekali lagi teman-teman jangan lupa kita ketemu lagi minggu depan hari Rabu jam 4 sampai jam 6 dan kami akan mungkin di minggu depan kita akan mengumumkan soal proses ideasi dan refleksi dan serta pameran gagasan dari seluruh rangkaian obrol keluarga kita selamat menikmati